Cukup berbahaya, hanya beberapa sentimeter di sisi kanan gawang Hendro Kartiko Clearance Roby Gaspar Begitu jauh dan hampir saja sebuah kejadian yang begitu spesial bagi Roby Gaspar Saat bola tadi melayang begitu jauh memantul dan menyulitkan Hendro Kartiko untuk mengantisipasi Maksud Roby Gaspar pasti melakukan Clearance Tapi tendangan kerasnya memang cukup menyulitkan bagi Hendro Kartiko Agak bingung kelihatan Hendro dalam mengantisipasi tendangan Roby Gaspar Dan kita saksikan kembali sebuah peluang yang dimiliki oleh Persema Malang Dan masih belum tercipta gol sejauh ini di Stadion Gajayana Tampaknya Pepito tadi dengan sebuah peluang Ya, tendangan dari jarak Ya, luar biasa, Bu Mengenai Mister sebelah kiri atas Dan Hendro Kartiko tampaknya terluka, Bu Kita lihat, Bu, apa yang terjadi Ya, tampaknya dalam usaha untuk menyelamatkan tembakan langsung yang keras Dan akurat dari Pepito yang mengenai Mister tadi Tampaknya kepala dari Hendro Kartiko menghantam tiang gawang Dan saat ini mendapatkan perawatan dari medis Ya, agak keras memang Kita bisa melihat sepintas tadi Isnan Ali meminta tim medis untuk segera datang Dan kita lihat ferry rotin sulu disiapkan di tepi lapangan Kepala dari Hendro Kartiko dalam usahanya menghalau tendangan Drima Pepito tadi Terbentur tiang kanan gawang Cukup keras Ya Memang, Bu, kita lihat usaha dia tadi Saat jatuh berusaha memegang tiang gawang Tidak cukup untuk menahan badan Yang memang dalam posisi dia tadi terbang untuk menepis bola Sehingga pada akhirnya Kepalanya justru yang membentur langsung tiang gawang Tampaknya cukup serius saat ini Hendro Kartiko membutuhkan pasokan oksigen Ya, kalau kita lihat tadi, Bu Di pelipis, lihat sebelah kanan tadi Langsung mengeluarkan darah Seorang Bima Sakti Kapten tim lawan dari Sriwijaya harus melihat keadaan Hendro Kartiko Rekannya juga di tim nasional Di era akhir 90-an ya, Bu Akhir 90-an dan hingga awal 2000 Dua orang pemain ini merupakan tulang tunggung tim nasional Bima Sakti serta Hendro Kartiko Ya, sekaligus dia memberikan kekuatan kepada Hendro tentunya Bahwa sebagai sesama profesi dia Mereka pun ada di samping dia Ini resiko profesi Resiko menjadi teman sepak bola, Bu Dan cerminan totalitas dari seorang Hendro Kartiko tentunya Sesuatu yang tidak bisa dihindari Dan tentunya kita harapkan bahwa ia akan bisa kembali pulih Ya, dan yang menarik adalah Hendro Kartiko di usianya yang ke-34 Masih menjadi pilihan utama Kita lihat sekali lagi benturan yang dialami oleh Hendro Kartiko Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!